Intro Ratusan warga mendatangi pasar murah yang dilaksanakan di halaman kantor Kecamatan Banjarmasin Barat pada hari Selasa 5 April 2022 pagi. Pasar murah di tempat ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperdaging bekerja sama dengan Banjarmasin Corporate Social Responsibility beserta TPPKK Banjarmasin. Dalam pasar murah ini disediakan satu paket yang berisi minyak goreng serta gula dengan harga sebesar Rp55.000 per paketnya. Selain itu, warga juga bisa membeli berbagai komoditas lainnya karena kegiatan ini juga disertai dengan bazar berbagai komoditas lainnya. Kepala Disperdaging Banjarmasin, Ikhram Muftezer menerangkan harga yang dijual dalam pasar murah ini memang lebih murah dibandingkan harga pasaran. Misalnya saja satu paket yang disediakan berupa minyak goreng dan gula di pasaran yang mencapai Rp70.000. Maka di dalam pasar murah ini cukup ditebus dengan Rp55.000 saja. Dijelaskan oleh Tezar juga bahwa sebelumnya pihaknya sudah membagikan kupon ke warga untuk bisa membeli paket murah minyak goreng dan gula ini. Salah seorang warga, Rusmini, menerangkan adanya pasar murah ini tentunya sangat membantu masyarakat seperti dirinya. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjarmasin Post. Terima kasih telah menonton!